Rumah Sakit Bersalin di Mariupol di Bom Rusia Wanita dan anak-anak terkubur di bawah reruntuhan setelah serangan udara Rusia menghancurkan rumah sakit bersalin di Mariupol. Setidaknya 17 orang terluka setelah serangan udara Rusia menghancurkan sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol yang terkepung di Ukraina. Presiden Flodovir Zelensky mengklaim rumah sakit tersebut mengalami serangan langsung dan anak-anak dibiarkan terkubur di bawah puing-puing pada Rabu sore dan menyebut serangan itu sebagai sebuah kekejaman. Sangat disayangkan bahwa dari 17 korban yang terluka, salah satu di antaranya wanita yang melahirkan. Banyak wanita hamil yang berada di rumah sakit tersebut untuk bersembunyi. Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah saat serangan terjadi. Bagaimana menurut kalian berda ini? Adujotos di kolom komentar.